Di sini dengan aku Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang bagaimana caranya hidup rukun dan damai. Di mana pun aku berada, kemana pun aku pergi, aku selalu melihat dan menemukan masalah yang sama. Jadi di mana-mana itu masalah itu sama, yaitu masalah rukun dan perpengkaran. Semua orang menginginkan hidup rukun dan damai. Orang tua menginginkan anak-anaknya rukun, si anak menginginkan pasangannya dan orang tua beserta keluarganya hidup rukun. Nenek, kakek juga menginginkan anaknya, menantumnya, cucumnya dan semua keluarga besarnya itu rukun dan lain-lain sebagainya. Tapi, tidak semua orang itu bisa melakukan rukun. Jadi kata rukun itu mudah sekali diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan, orang yang biasa menasehati orang lain untuk hidup rukun, dia sendiri juga tidak bisa hidup rukun. Karena aku sering sekali dinasehati untuk kamu harus rukun ya, rukun, rukun, rukun. Tapi yang menasehati aku itu sendiri tidak bisa hidup rukun. Nah, lalu apa ya yang sebenarnya yang menjadi penyebab orang itu tidak bisa rukun dan selalu saja bertangkar dan bagaimana cara mengatasinya? Penyebab yang pertama adalah karena setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang itu mempunyai cara berpikir yang berbeda-beda. Kita tidak bisa membuat orang lain itu sama dengan kita. Kita juga tidak bisa membuat orang lain itu seperti yang kita inginkan. Setiap keluarga, setiap lingkungan, masyarakat itu juga punya aturan dan cara hidup yang berbeda-beda. Nah, maka dari ini kunci dari hidup damai dan rukun adalah menerima segala sesuatu tanpa adanya pemberontakan. Jadi, kalau masih ada pemberontakan, itu namanya belum damai. Contohnya adalah ya, ada seorang ibu yang dia itu suka sekali memberi makan ayam itu di dapur. Nah, si anaknya yang melihat itu sangat marah. Dan setiap hari mereka itu selalu bertangkar karena hal ini. Dan si ibu itu kalau dikasih tahu anaknya bukannya nurut, tapi dia itu malah marah dan menangis. Lalu melihat semua ini, aku mendatangi si anak. Lalu, aku menjelaskan tentang teori hidup rukun, yaitu yang aku sebutkan itu tadi, yaitu kalau pikiran orang tua dan orang muda itu berbeda, jangan terus memberontak. Nah, si anaknya itu terus menjawab aku, iya, aku ngerti. Aku ngerti kalau pikiran orang tua beda-beda yang kamu katakan itu semua. Tapi, di mana-mana itu orang kalau ada ayam masuk itu diusir. Nah, ini si ibu kalau malah ngasih makan ayam di dapur. Nah, si anak itu terus saja bicara seperti itu. Terus aku bilang, kalau kamu tuh terus-terusan ngomong seperti itu, artinya kamu tuh belum mengerti tentang teori hidup rukun dan damai itu tadi yang aku sebutkan di atas itu tadi. Jadi, kalau kita itu masih ngomel-ngomel terus, itu artinya kita tuh belum bisa damai. Misalnya saja, aku tuh bertengkar dengan dia karena dia itu telah berfitnah aku, misalnya. Aku bertengkar dengan dia karena dia itu ngomongnya membongkar rahasia-rahasia aku, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau masih ada omongan-omongan seperti itu, artinya itu belum damai, belum bisa menerima. Dan selamanya juga tidak akan pernah bisa damai. Nah, selanjutnya, yang kedua adalah penyebab dari pertengkaran itu adalah pikiran kita sendiri. Ada apa dengan pikiran kita? Jadi, segala sesuatu itu, setiap orang itu mempunyai sisi negatif dan mempunyai sisi positif. Setiap peristiwa itu juga ada sisi negatif dan sisi positifnya. Nah, kalau kita itu selalu berpikir ke arah yang negatif, maka yang terjadi akan terus-terusan negatif. Nah, ini contohnya ya. Ada adik dan kakak ya. Si kakaknya itu ekonominya menengah ke bawah, dan si adiknya itu menengah ke atas, atau bisa dikatakan sudah mapan. Nah, suatu hari si kakaknya ini menikahkan anaknya. Lalu si adiknya itu ngasih sumbangan, memberi bantuan yang sangat banyak sekali kepada kakaknya. Nah, di lain hari si adiknya ini juga akan menikahkan anaknya. Nah, lalu si adiknya menemui si kakaknya. Adiknya bilang begini ke kakaknya. Kakak, apa yang aku berikan ke kakak dulu tidak usah dikembalikan. Kakak cukup datang aja ke rumahku dan memberi doa restu kepada anak-anakku. Nah, lalu si kakaknya ini marah besar ya. Kakaknya ini merasa tersinggung, merasa terhina, dan lain-lain sebagainya pokoknya. Nah, terjadilah pertengkaran yang sangat kuat. Nah, padahal maksud dari si adiknya itu kasihan sama kakaknya. Nah, maksudnya si adik itu sayang sama kakaknya. Nah, kalau si kakaknya itu bisa berpikiran positif, mengerti kalau adiknya itu perhatian sama dia, kalau adiknya itu sayang sama dia, kalau adiknya itu kasihan sama dia, maka pertengkaran ini pun tidak akan pernah terjadi. Nah, contoh lain adalah seorang ibu yang bermaksud membantu anaknya mencari kayu. Tanpa bertanya-tanya, si ibu ini mengambil pisau di dapur dan digunakan untuk membelah-belah kayu. Nah, otomatis si pisau ini langsung putus, apa istilahnya patah. Nah, mengetahui hal itu, si anaknya sangat marah besar. Karena yang digunakan si ibu ini ternyata adalah pisau untuk mengiris daging, bukan pisau untuk membelah kayu. Nah, anaknya terus saja marah ke ibunya dan terjadilah pertengkaran. Nah, kalau seandainya si anak ini bisa berpikir positif, bahwa ibunya itu bermaksud baik, bermaksud ingin membantu dia, maka pertengkaran-pertengkaran ini tidak akan terjadi. Nah, inilah contoh-contoh pikiran positif dan pikiran negatif. Contoh lain, ada dua keluarga. Yang satunya itu, keluarga pertama itu dia selalu menomersatukan musawarah. Jadi, kalau ada apa-apa, selalu seluruh keluarga itu dikumpulkan dan bermusawarah. Dan si keluarga yang kedua ini, apa-apa itu sendiri-sendiri. Jadi, tidak pernah bermusawarah. Jadi, kalau ingin apa, ya langsung dilakukan saja sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, keluarga yang kedua ini terjadi pertengkaran. Karena salah satu anggota keluarga itu merasa tersinggung, merasa dihina. Aku kok tidak diajak bermusawarah. Aku kok tidak diajak. Kok tidak dikasih tahu. Sementara si keluarga yang pertama, yang menjunjung tinggi musawarah ini tadi, juga mengalami pertengkaran. Karena salah satu keluarga, pendapatnya itu tidak direstui, maksudnya. Terus merasa tersinggung. Nah, yang dipakai itu selalu pendapatnya sedia. Semua orang itu jadi merasa berhak ngatur. Semua orang itu seperti berhak mengeluarkan pendapatnya. Jadi, harus pendapatku yang dipakai. Nah, ini artinya atau ini adalah bukti bahwa yang bermasalah itu sebenarnya adalah pikiran kita. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah karena hati kita. Jadi, supaya kita itu tidak terjadi pertengkaran lagi, kita harus merubah hati kita yang tadinya penuh kebancian, penuh kemarahan, penuh iri, dengkir, dan lain-lain sebagainya. Itu dirubah menjadi hati yang penuh cinta dan penuh kasih sayang. Karena orang yang gampang sekali marah itu adalah orang yang tidak punya cinta. Nah, kebanyakan orang itu ya, itu baik di luar tapi dalamnya atau hatinya itu penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan. Nah, meskipun kita itu di luar berbuat baik ya, tapi energi itu tidak bisa berbohong. Orang tetap bisa merasakan kalau ini adalah hati yang baik dan ini adalah hati yang tidak baik. Nah, contohnya adalah yang aku alami sendiri. Jadi, dulu itu aku tuh punya sahabat, sahabat yang sangat dekat sekali dengan aku. Jadi, kemanapun aku pergi, selalu berdua dengan sahabatku itu tadi. Dan setiap kami itu bertemu dengan anak kecil ya, sahabat aku itu tadi merayu-rayu, menggendong-gendong anak kecil itu tadi. Terus dikasih makanan, dikasih mainan. Sedangkan aku cuma diam saja. Tapi anehnya, anak kecil itu tadi selalu pengennya ikut sama aku. Nah, selanjutnya ya, sahabatku itu tadi kalau ada teman-teman yang maksudnya bertemu dengan teman-teman, ya itu selalu nawar-nawarin. Ya, kamu mandir ya ke rumah aku, kamu makan, silahkan dimakan, silahkan dimakan kalau dia tuh punya makanan-makanan. Sedangkan aku tuh diam saja. Tapi anehnya, para teman-teman yang lain itu, sukanya atau nyamannya itu di rumah aku. Dan yang dimakan itu makanan-makanan aku. Nah, itu tadi adalah perhati kita yang baik, maka orang juga akan merasakannya. Nah, selanjutnya adalah yang keempat penyebab dari perpengkaran adalah kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang datang ke kita, itu adalah cerminan dari kita sendiri. Apapun yang terjadi pada kita, itu adalah hasil dari kita sendiri. Nah, kalau hati kita penuh cinta, penuh kedamaian, penuh asus sayang, maka orang juga akan menyayangi kita, juga akan mencintai kita dengan tulus. Begitu juga sebaliknya. Kalau hati kita itu penuh kemarahan, penuh dendam, penuh dengki, maka kita itu akan-akan itu semua orang juga selalu berbuat yang tidak baik sama kita. Nah, contohnya juga aku sendiri. Nah, aku tuh dulu punya sahabat atau teman ya, aku kasih inisial ya, dia Ibu D. Ya, Ibu D ini terkenal sangat jahat sekali. Terkenal sangat galak. Tapi aku tidak merasakan semua itu. Nah, karena aku melihat dia itu sangat menyayangi aku dan sangat mencintai aku. Ibu D ini tadi. Dan juga ada Ibu R. Ibu R ini juga terkenal sangat pelit dan sangat cerewet sekali. Tapi tidak bagi aku. Karena Ibu R ini juga sangat-sangat menyayangi aku. Setiap ketemu aku, dia langsung meluk-meluk, terus kasih aku uang, kasih aku makanan-makanan kesukaanku, dan lain-lain sebagainya. Nah, dia ada juga nih saudara aku itu juga terkenal sangat licik. Ya, satu desa itu tidak ada yang tidak merasakan dipipu sama dia. Tapi, dengan aku tuh tidak. Kecuali aku ya. Jadi, meskipun dia itu seringkali minjam uang, tapi dia juga mengembalikannya tepat waktu. Dia juga sangat menyayangi aku, sangat mencintai aku, selalu membantu aku. Nah, kalau kita itu selalu menanamkan cinta kasih, maka kita juga akan mendapatkan cinta kasih. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi adalah penyebab orang itu selalu bertengkaran, dan bagaimana caranya mengatasi supaya hidup kita itu damai dan berukun. Sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.